Hari ini, Polda Jawa Tengah merupakan menjadi suatu kebanggaan tersendiri oleh akhirnya para beliau di tengah-tengah kita, mengingat kondisi wilayah kita terkait dengan pandemi corona yang sampai sekarang belum berakhir. Hari ini kegiatan pengabdian teknik PORI AKR-89, ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi kami, khususnya wilayah Polda Jawa Tengah. Yang pertama kami laporkan kepada Bapakakor Bimas, Gajaran Polda Jawa Tengah sudah mempunyai 3.790 kampung siaga, yang operasionalnya akhir bulan bisa 8.000 yang kita laksanakan, di mana PORI sebagai fasilitator. Jadi kampung siaga yang kita bentuk, Pakakor, semuanya adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Di situ sudah kita ciptakan beberapa rayon-rayon seluruh jajaran yang tersebar di 35 polas. Di samping itu untuk Bapak Aslo kami laporkan juga, 370 kg bantuan dari, sudah terdistribusi, termasuk 370.000 kg yang dari Mas Rena, sudah habis minggu hari ini. Dan ini kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman DNI, di mana para dandim dan Pak Flores sudah melaksanakan kegiatan di seluruh jajaran. Termasuk protak Polda Jawa Tengah melakukan dapur umum setiap hari Jumat, itu kita lakukan antara Karaka Flores dan Dandim. Jadi boleh itu dapur umum kita laksanakan di Kodim Flores. Yang ini kita lakukan di Kodim Flores di wilayah perkotaan, karena yang berdampak adalah di perkotaan. Terima kasih telah menonton!